Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Ajang Mestari dalam acara Salam Pramuka Edisi Sabtu 22 Oktober 2022 Berikut liputannya Nah ini saya lepas potingin karak pamitra kuat Kepada gerakan perang-perang kota Bogor Salam Pramuka, saya Pak Perkuas dari Komisi Binawasa Dari Hesik dan Binawasa Kuartis Sabtu 22 Oktober 2022 Hari ini kita sudah melepas potingin karang pamitran Yang akan mewakili Kuartis Sabtu 22 Oktober 2022 Mereka akan mengikuti karang pamitran di wilayah 1 Yang bertempat di Mandala Kompatan Bogor Selama 3 hari Sekarang Pak Perkuas dari Komisi Binawasa Kuartis Sabtu 22 Oktober 2022 Untuk peningkatan kualitas gerakan kapalitas pembina Jadi pertemuan pembina untuk sharing session Pengalaman pengetahuan Diantara para pembina Sehingga kita harapkan Lalu kegiatan karang pamitran ini Para pembina nanti dapatkan sesuatu yang baru Untuk bisa dipermanisikan di pangkalannya masing-masing Semua temen dari cucuk pimpinan sampai ke kita sekalian Udah itu kami yang terselamat Terima kasih Nama saya Kak Azimah Ulana dari Kontingen Kota Bogor Pertama saya ingin mengucapkan Terima kasih sebanyak-banyak kepada sebagainya Ada yang perlu di Batu Daerah Dewa Barat Karena karena kegiatan ini Saya pribadi merasakan bahwa Kamuka itu duit keluarga Dan keluarga kekamukan itu sangat hangat Yang pertama Saya dapat mengenal teman-teman Kawan-kawan dari berbagai kota Di daerah Dewa Barat Yang kedua Tentunya kita mendapatkan banyak ilmu Yang terpenting adalah Pengalaman yang bisa kita bagikan Pengalaman yang bisa kita sampaikan Pada peserta didik kita Anak-anak kita di sekolah nanti Terakhir Saya berharap ke depannya Kegiatan seperti ini Terus digalangkan Demi mencapai kompetensi pembina Yang lebih baik lagi Kedepannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di sebelah kakak yang kiri Silahkan diposisikan di sebelah kiri kakak Gue berada di sini Bukul utara Besok Mau belakang semuanya Sampai gak salah datang Sampai jumpa di sebelah kakak yang kakak Dengan ini dinyatakan dibuka Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh Tidak pernah absen Ini KAIKA Saya ikut Jota waktunya zaman masih Jota Saya ikut tahun 1989 Hampir 33 tahun yang lalu Saya masih menjadi penerus Dewan Kerja Cabang pada saat itu Dan apa namanya Dan terus Kebetulan juga saya tidak putus Dalam kegiatan Pramuka setiap tahun ikut Dan kemudian lahir kegiatan Joti Dari yang tadinya Apa namanya Yang sekedar chatting Dan sekarang sudah ada pengembangan-pengembangan Dan justru saya menaruh harapan besar sekali Untuk kegiatan selain Jota yang memang sudah menjadi legend Untuk kegiatan Joti ini Ini pengalaman pribadi Dan kebetulan sekarang juga Dituarjak juga sebagai salah satu insur pimpinan Bahwasannya kegiatan Jota Joti ini Salah satu kegiatan yang Apa namanya Legend ya kalau istilah saya Dan sangat sayang sekali Kalau kita tidak bisa memanfaatkan Apa namanya Momen kegiatan ini Nah sedikit banyak juga bisa Apa namanya Mendapatkan Memasukkan dari kakak semua Serta juga webinar kali ini Untuk ke depannya Ingin Kegiatan Joti ini bisa lebih Menarik Bisa lebih Kalau lihat di juplaknya sekilas Yang dikeluarkan Yaitu Memang dari waktu ke waktu Sebatas Berkomunikasi ya chattingnya Semua Mau tidak mau Suka tidak suka Karena memang tidak bisa berinteraksi Harus mencari sarana Yang bisa tetap melaksanakan interaksi Tanpa Bertetap buka langsung Yaitu salah satunya Melalui Dunia digital Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2022 Telah dilaksanakan Kegiatan Joti Dengan materi Pembuatan antena Yang bertempat di kantor Sekretariat Orari lokal Kota Bogor Antena Sebenarnya Antena Yagi Yang dibuat Oleh Yagi Udah pada tahun 1940 Kegiatan tersebut Dibuka oleh Kak Nurna Wali Selaku Sekretaris Kuarcap Kota Bogor Dan Dihadiri oleh Anggota Pramuka Sekuaran Yang ada di Kota Bogor Saya harus Alahkan Ilah gunanya Namanya Adana Dairi Kota Bogor Bukan Asil Lala Tapi Dia mengalah Dia Dibuka Di mana Bapak Dengok Dien Dari Kuarcap Kota Bogor Hai Adi Adi Lala Adi Lala Yang saya hormati Pada hari ini Bapak Dibuka Komisi Orgakum Telah Melasarkan Rapat Koordinasi Dengan Seluruh Keluarga Rantai Yang ada Di Kota Bogor Intinya Didapat Ini Yang pertama Adalah Membahas Tentang Kegiatan Pembinaan SAKO Dan SAKA Yang kedua Adalah Tentang Belar Senja Yang Insya Allah Dua-duanya Akan Dilasanakan Pada Oktober Dan Pemir Untuk Belar Senja Itu Dilasanakan Dengan Dua Sesi Yang pertama Dilasanakan Tanggal 28 Dengan Tiga Kewartir Tidak Kewartir Kewartir Bangun Utara Tanah Syarga Dan Kimur Sedangkan Untuk Barat Tengah Dan Selatan Mengingat Tanggal 28 Kegiatan KMD Maka Dilasanakan Pada Tanggal 10 November Sesuai Dengan Pahari Pahawan Itu Inti Dari Kegiatan Gelas Yang Dilasanakan Pada Tahun Ini Dan KKK Mudah-mudahan Gelasnya Ini Memiliki Manfaat Bagi Khususnya Mengedukasi Kaitan Dengan Kedisiplinan Dan Bahwa Dalam Kegiatan Kedengaran Kita Ada Namanya Upacara Pendurunan Gelera Yaitu Seyogianya Biasanya Laksanakan Tanggal 17 Karena Memiliki Kondisi Dan Sekarang Kami Laksanakan Disesuaikan Dengan Momen Yang Ketama Momen 28 Oktober 2022 Yaitu Momen Sumpah Pemuda Yang Kedua Momen Hari Palawan Tanggal 10 November Tahun Itu Saja Kakak Kakak Mohon Doan Semuanya Terima Kasih Pada Kak Parcap Yang Memfasilitasi Semuanya Kemabicap Para Andalan Dan Semuanya Ketua Harian Juga Dan Para Ketua Kuartir Ranting Saka 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 Yang Ada Kota Bogor Yang Mendukung Selalu Kegiatan Pramuka Pramuka Kota Bogor Selalu Sukses Dan Jaya Salam Disitulah Saya Dan Kak Ilham Ini Dari Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Tanggal Selatan Jadi Maksud Dan Tujuan Kak Ilham Di Kota Bogor Ini Untuk Sama-sama Yang Kita Berdiskusi Kemudian Kita Saling Sharing Perkaitan Aktivitas Pramuka Kak Ilham Ini Kebetulan Adalah Kepala Bidang Pramukaan Oke Teman-teman Sampai Disini Acara Salam Pramuka Sampai Ini Saya Ajung Sari Pak Tunggu Diri Dan Salam Pramuka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh